Sesuai Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, Mahkamah Konstitusi memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menggelar sidang sengketa gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU yang diajukan oleh para capres-cawapres. MK optimis dapat menyelesaikan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Kisika, Mas Iqbal, itu MK harus menyelesaikan perkara ini, Pilpres ini, 14 hari kerja sejak diregistrasi. Jadi kalau tanggal 25 diregistrasi, kemudian masuk proses persidangan, maka tanggal 22 April nanti, mestinya kita sudah bisa memutus perselisihan setelah Pilpres selesai, baru kemudian kita meregistrasi perselisihan hasil pemilu legislatif. Dan kemudian nanti tuntas di 10 Juni. Jadi 3 bulan kita punya waktu total, Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi itu diterima sebagai pihak terkait dalam perkara ini. Kalau mereka tidak mengajukannya, kita diam saja. Berarti kan sudah final, kan? Jadi sekarang ini kita belum tahu apakah kedua pasangan calon yang lain, pasangan calon 1 dan 3, akan bersama-sama mengajukan sekitar ke Mahkamah Konstitusi, atau terpisah, atau tidak sama sekali. Jadi kita tunggu saja. Karena kami sekali ini betul-betul berada dalam pihak yang tidak proaktif, tapi menunggu apa yang dilakukan oleh dua pasangan yang lain. Prof, kalau dari tim Mas Amin kan katanya Bapak menerjutkan atau mengirimkan seribu pengacara gitu untuk menghadapi sekretar di MK. Kalau dari TKN sendiri gimana ya, Prof? Seribu kan nggak muat di sidang MK. Kalau mau sidang kan nggak muat, kan? Kalau terlalu banyak. Kami saja menyiapkan sekitar 35 orang advokat, dan saya sudah mengatakan kepada mereka bahwa kemungkinan itu pasti akan dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi. Berapa orang yang boleh dimasuk ke dalam ruang sidang, ya nanti kita akan secara bergantian. Dan paling yang tetap hadir itu ya ketua, sekretaris, dan para wakil ketua itu mungkin nggak akan terus hadir. Tapi anggota tim pembel yang lain mungkin akan hadir sejauh bergantian di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Tapi kami sudah menyiapkan segalanya oleh tim kita sendiri disiapkan tempat penginapan bagi para advokat, bis penjemputan, dan lain-lain semuanya sudah kita persiapkan. Jadi kita tinggal menunggu aja. Tiga hari sudah diumumkan, sekiranya diumumkan malam ini, maka berarti tanggal 23 kan mereka sudah harus mendatakan permohonan pembatalan terhadap putusan KPU tentang pemenang calon presiden dan wakil presiden dalam. Terima kasih telah menonton!